Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Sahabat-sahabat semuanya Pada hari ini Tanggal 19 Maret Tahun 2021 Kita Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Cerbon Akan melaksanakan Diklatsar Angkatan ke-26 Tempat pelaksanaan Diklatsar ini di Kecamatan Celeduk Ayo, sama-sama kita melihat Suasana diklatsar Pada kesempatan hari ini Sahabat-sahabat semuanya Kecamatan Celeduk Kita Habib Olim Bin Yahya Sahabat Sekjen Saudara Aan Anwaruddin Ketua Ketua Bidang Pondok Pesantren Aligus Ketua PAC Celeduk Sahabat Tang Sobun Mari kita bersama-sama menyaksikan Jalannya Prosesi Pembukaan Diklatsar Ke-26 Di Kecamatan Celeduk Selamat Menyaksikan Menyaksikan Pembukaan Kecamatan Jalannya Mengk выбeru Jalanc 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 Bim Jalanc 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 sebelum melanjutkan saya harus memastikan dulu bahwa sahabat-sahabat calon Banser ini siap siap melanjutkan dikasar sekali lagi siap melanjutkan dikasar siap melanjutkan dikasar kenapa di awal sambutan ini saya memastikan ini karena ketika tidak siap dengan risiko apapun maka di hari ini di jam ini di titik ini silahkan sahabat-sahabat calon Banser Kabupaten Cerbon yang ada di celduk ini boleh keluar lapangan dan boleh meninggalkan tempat ini karena kami memastikan dan diberikan amanat oleh pasat kerja Banser sahabat Habib Oleh Bin Yahya ketika tidak siap menjadi Banser Kabupaten Cerbon tidak perlu mengikuti dikasar kami tidak butuh sahabat-sahabat yang tidak siap menjadi Banser pertama itu kemudian yang kedua kondisi hari ini pandemi hari ini wabah hari ini tidak menyelutkan tidak membuat kita lemah dalam berkaderisasi dan ini titipan lagi dari komandan kami Habib Oleh bahwa sahabat-sahabat semua siapa saja yang menjadi Banser Banser tetap menjaga protokol kesehatan bahkan PBU pun memerintahkan kita untuk menjaga protokol kesehatan tetap jaga kompakan jangan lelah belajar jangan lelah tola guna ilmi karena di pelajar ini niyati ngaji niyati tola guna ilmi mencari ilmu apa yang sahabat-sahabat semua pun dapat niyati masalah-masalah yang di luar sana di rumah atau masalah-masalah yang bersifat pribadi mohon maaf jangan dibawa disini jangan dibawa sini lupakan semuanya tinggalkan semuanya alasan apapun sahabat-sahabat semua disini ingin belajar ingin tahu pula ilmi dan niat untuk menjadi bahan zat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya sahabat-sahabat sekalian barusan kita sama-sama menyaksikan prosesi pembukaan di Kelatsar Banser ke-26 di kecamatan Ciledug disini juga nanti setelah ini kita akan memancari kasat Korcap sekarang kita sedang bersama komandan kita kasat Korcap Kabupaten Cirebon sahabat Habib Ahmad Wali bin Yahya bagaimana pesan atau semangat atau kejangan apa yang se seharusnya kader Banser di Kabupaten Serbon dan Satkorion khususnya Satkorion Ciledug itu kemadan Habib ya terima kasih Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa melaksanakan di di Klatsar di kali ini di daerah apa Ciledug meskipun dengan beberapa aturan yang harus kita laksanakan antara lain dengan memakai masker atau menjaga 5M terus seperti yang sudah-sudah bahwa dengan kita mengikuti di Klatsar itu itu kita secara 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 legal kita mengakui bahwa kita itu adalah kader dari Nahdudul Ulama banyak orang yang mengaku ataupun menjadi amalianya Nahdudul Ulama tetapi secara organisasi secara BKD dan sebagainya itu menunjukkan bahwa kita itu masih berstruktur alias kita mengakui secara amalianya kita itu NU secara organisasi juga kita berada di bawah lindungan NU terus tentu dengan adanya pelaksanaan ini kita menegarkan bahwa kita terus menjaga NRI NKRI menjaga Ulama dan menjaga Indonesia gitu saja setelah tadi kita sedikit berbincang dengan asap korcat kompat ingat bon sekarang kita sekitaran saya sedang bersama ketua pimpinan anak cabang gerakan pemuda Ancor kecamatan Cilduk sahabat sobrum beliau juga sekaligus sekaligus wakil ketua pimpinan cabang gerakan pungda Ancor kompat yang Cirebon yang pertama yang akan saya tanyakan perihal masalah jumlah peserta ini tuh pesertanya berapa terus sekarang ini dikelasar yang angkatan keberapa ini dikelasar di dikelasar di sakur yang Cilduk angkatan ke 26 dan ada pun peserta yang sudah update itu ada 84 peserta 84 ya alhamdulillah dari Kecamatan Cilduk tersendiri peserta yang sangat banyak alhamdulillah hampir 50% berarti hampir 50% itu dari Cilduk terkhusus di desa yang sebagai ruang rumah dikelasar ini desa apa? desa tenjo maya tenjo maya alhamdulillah pesertanya hampir 20 satu desa itu alhamdulillah kami merasa bangga sekarang dikelasar ke 26 yang ada di yang diadakan oleh Sat Korion Kecamatan Cilduk yang ke 26 ini alhamdulillah telah selesai acara pembukaan dikelasarnya kami mohon doa mudah-mudahan kader-kader bangsa terbaru nanti yang diklat di Cilduk ini harapan baik kita menjadi kader-kader yang militan yang terus menjaga ulama dari bangsa dan negara Amin Wow berarti sekarang penambahan anggota baru dari Banser Sat Korion Cilduk itu 20 sebelumnya berapa kan? artinya ketika dikalkulasikan jumlah kader Banser Sat Korion Kecamatan Cilduk itu total berapa kan? kalau kader yang aktif kita bicara yang aktif kalau yang tidak aktif itu ada sekitar 70 semuanya 70 total padahal yang aktif itu 30 yang aktif 30 sekarang otomatis yang dikalkulasikan baru saat ini mencapai 50 peserta jadi sekitar 80 peserta mudah-mudahan aktif semua mudah-mudahan karena sebelum kita dikalkulasikan sekarang semuanya sudah dikalkulasikan semua masuk Banser itu tujuannya apa tidak hanya gagah-gagahan pakai seragam tidak hanya gagah-gagahan dengan dia itu pakai seragam Banser namun dia harus taat sama Kiai apalagi salah satu diamannya berarti dengan cara begitu salah satu untuk menumbuhkan jiwa militansi ya kan? karena kan yang selama ini kita apa ya artinya yang kita dengar dari yang lain kita tuh terlalu banyak pengadran pengadran tapi pas pengadrannya itu mengunculkan jiwa militansi itu kan berarti itu tadi yang salah satunya sebelum calon peserta yang ingin masuk ke dalam jajaran pengurus Banser khususnya di Satkorean Kecamatan Ciledug harus diberikan pengarahan dulu artinya supaya menumbuhkan memunculkan jiwa militansi ya kan? ya sahabat-sahabat sekalian mungkin itu saja bincang-bincang kali ini yang bisa kita sharing kepada sahabat-sahabat semuanya dengan Ketua PAC Kecamatan Kepac Ansor Kecamatan Ciledug kurang abinya mohon maaf wa baul muafiq wa'ala 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 Ansor Banser Cirebo 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 Cirebo